Pemirsa aparat posek Tamboran, Jakarta Barat, meringkus seorang pria pelaku pencurian ponsel setelah buron selama dua bulan. Sebelumnya pelaku terekam CCTV mencuri ponsel di mes pekerja restoran dengan cara memanjat tembok bak seorang Spider-Man. Detik-detik pencurian ponsel di mes pekerja restoran berlantai dua di Jalan Kali Anyar, Jambatan Besi, Tamboran, Jakarta Barat, terekam CCTV. Sebelum reaksi, pelaku yang datang seorang diri sempat memantau situasi lingkungan sekitar. Selanjutnya, bak tokoh fiksi Spider-Man pelaku memanjat tembok dengan kedua kaki dan tangannya menuju mes pekerja. Sang pria kemudian mengambil dua unit ponsel milik pekerja restoran yang sedang tertidur pulas, kemudian kabur. Sementara itu, setelah buron hampir dua bulan, petugas unit reskrim Polsek Tambora berhasil melingkus pelaku. Di hadapan polisi, remaja berinisial MR ini mengaku nekat mencuri lantaran kejanduan narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penyelidikan, pria berusia 21 tahun ini juga telah beraksi beberapa kali di sejumlah wilayah Jakarta. Dari hasil melalui TKP dan identifikasi CCTV pelaku, kemudian baru di bulan Oktober kami berhasil menangkap pelaku ini. Dan setelah ditangkap, ternyata dia melakukan tindak bidana serupa di Jakarta Timur di enam TKP yang berbeda. Jadi total ada 11 TKP yang dia curi adalah jenis handphone. Atas perbuatannya, pelaku dicerat dengan pasal tentang tindak bidana pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AYUS melaporkan.